Ada dalilnya enggak tuh ustazah? Sampai solawat itu semuanya diterima sama Allah tuh dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada. Saya pernah dengar, ustazah di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota gas. Apa itu gas? Gerakan anti-solawat. Lah, serem benar? Ada lagi namain dirinya gam. Apa saya bilang? Gerakan anti-maulid. Ya. Saya dengarnya kesian benar. Kesian benar. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah solawat adalah amalan kita umat Islam Yang ketiga melakukannya, Allah tidak peduli siapa yang membaca solawat. Yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya. Kekasih Allah yang dikirimkan solawat kepadanya. Yang disolawatinnya. Yaitu Nabi Besar Muhammad a.s. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad s.a.w. Kata Nabi Muhammad, Mulailah doa kalian dengan solawat padaku. Akhirilah doa kalian dengan solawat padaku. Karena sesungguhnya solawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, Dan kemudian menolak tengah-tengahnya. Gitu kata Nabi. Diajarin. Kamu kalau doa solawatan dulu. Nanti habis doa juga solawatan lagi. Biar Nabi Rasul. Biar di awal diterima sudah pasti, Di akhir diterima sudah pasti. Tengah-tengahnya ini doa kamu biar diterima sama Allah s.w.t. Artinya bahwa solawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah s.w.t. Anda yang tidak ada fadilah solawat selain yang ini, Saya akan bersolawat. Anda yang tidak ada fadilah lain. Solawat itu fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah. Saya mau kerjain. Karena tidak gampang mencari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah s.w.t. Bu, Solatmu seberapa mampu buat khusyuk? Lagi solat, ada tetangga ketuk pintu, Dibukain sama anak kita, Itu sebelum dibukain hati kita, Ya ampun pada kembangnya sini. Tidak dibuka-buka, Terus siapa lagi yang datang? Kita sudah sampai yang, Bismillahirrahmanirrahim, Sampai kita keras-kerasin. Tidak juga ada yang bukain pintunya. Sudah berisik solat kita, Bu, Baca apaan, Yang kita ingat apaan. Abis dibukain pintu, Diomongin, Ini mau ngundang, Tangga belakang rumah nih, Mau nyunatin anaknya. Nanti hari minggu, Jam 8 pagi, Iya ada pengajian, Undang, Kiai, Dari kampung sebelah. Itu semuanya, Informasi yang disampaikan, Nama tutamu, Kita dengar semua. Ampe udah mikir, Mau ngamplop berapa enaknya ya? Panjang benar. Betul begitu? Pakai baju yang mana ya? Betul begitu? Berisik. Ustazah kok tahu? Iya, Nah saya juga gitu. Solat kita masih bising. Solat kita masih berisik. Rasanya bersih, Belum pantas solat kita ini, Untuk bawa kita menuju surga. Belum pantas rasanya, Solat kita ini, Untuk kita haturkan, Kepada Allah SWT. Solat kita ini, Belum layak diterima, Bagaimana mungkin, Untuk dibalas. Diterima aja, Masih belum pantas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.